Yang saya alami adalah rasa takut atau gelisah akan kematian di akhir hayat Merasakan takut khususul khutimah Apakah itu bisa dikatakan sesuatu iman ataukah was-wasan? Begitu pentingnya mati khususul khutimah dengan iman Kalau seandainya aku di pembaringan sakit Ada pintu kamarku, ada pintu rumah Kemudian suruh memilih Mati di depan pintu rumah, mati syahid Bangkatnya tinggi, atau mati di depan kamar Cukup khususul khutimah, mati Islam Imam Ali mengatakan apa? Aku akan mati di depan pintu kamarku, yang penting imanku ada Kenapa aku tidak milih yang di sana? Kata Imam Ali apa? Takut perjalananku antara kamarku ke pintu rumah, sudah dicabut imanku Nah itulah orang hebat saja masih takut dicabut imannya Maka tanda orang yang takut suul khutimah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu melindungi Buya Serta selalu dalam keadaan istiqomah dalam mengajarkan ilmu-ilmunya Amin amin ya rabbal alamin Buya Apakah jika seseorang atau apa yang saya rasakan Yang begitu besar yang saya alami adalah rasa takut atau gelisah Akan kematian di akhir hayat Merasakan takut suul khutimah Apakah itu bisa dikatakan Sesuatu iman Ataukah Kuas-kuasan Buya Mohon penjelasan dan bimbingannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takut Kematian Akan dimaknai benar Yang jika orang takut kematian Takut suul khutimah maksudnya Akan dianggap sebagai rasa takut yang benar dan wajar Jika membuat sang Seorang hamba yang merasakan takut tersebut Mengikuti petunjuk agar dia tidak Terancam dengan sesuatu yang menakutkan tersebut Itu kan rumusnya sederhana Jika anda tahu bahwa Kita akan melakukan perjalanan Tapi ada beberapa kilometer Nanti disitu tidak ada lampu dan kita di tengah malam Dan disitu banyak jurang Jurang Sementara anda harus nyebrang Maka model orang takut ada dua Saya takut Begini dok Ini pasti mentalnya yang salah Sementara kita harus melangkah Tapi yang cerdas adalah apa Saya akan cari senter Atau cari lampu Mempersiapkan diri Besok tenang saja Jalan sih aman-aman saja Asalkan ada senter ada lampu Tapi tidak pakai lampu Kecebur nanti saya Maka ini orang takut baru benar Kalau ternyata Dia menyiapkan lampu Di saat ada lampu Maka dia sudah mulai ada ketenangan Maka dia sibuknya justru menyiapkan lampu Bukan sibuk mikir takut Maka orang yang takut kematian Takut su'ul khatimah Itu akan menjadi mental yang salah Dan dia perlu datang ke psikolog Dia sakit Was-was Jika dia takut Tak bukan sholat yang ditambah Bukan sedekahnya Tapi takut Takut su'ul khatimah Takut su'ul khatimah Memang begitu bisa dikhususul khatimah? Enggak Bukan itu Itu mentalnya Kalau takut su'ul khatimah adalah Tanya ulama Apa yang menjadikan saya su'ul khatimah? Oh durhaka orang tua Mutut su'ul khatimah Hmm Oh Alu itu aku harus beresin Apa yang menjadikan atuh khususul khatimah? Lah itu Cari senter Nah itu dikembalikan kepada anda yang bertanya Dan sadong Orang harus takut Kalau mati su'ul khatimah Coba takutnya itu Kayak apa sih Makna takut? Ya gitu Takut kayak tadi Kita Imam Ali bin Abi Talib Lihat orang yang Imannya sudah pada puncak Yang sangat tinggi Puncak keimanannya Beliulah yang pernah berkata Kalau ku syifa'an Likita'u Masdetu Yaqina Imam Ali itu Kalau berkata Kalau seandainya neraka itu ditampakkan oleh Allah Di mataku langsung Sudah gak tambah lagi imanku Maksudnya apa? Imannya kepada Akhirat sudah Seyakin-yakinnya Pun demikian Imam Ali masih takut Kalau mati su'ul khatimah Begitu berhati-hatinya Dalam menjaga imannya Makanya kalau lihat Tahu su'ul khatimah Kita hati-hati Omongan kita Kita jaga Mau maksiat Jangan-jangan aku mati Waktu maksiat Jadi Semakin kuat Rasa takutnya kepada Su'ul khatimah Lihat semakin indah Berlakunya Jangan-jangan Saya laki nyaci Istri saya Mati saya Waduh Nyakiti orang Mati Belum minta maaf Bisa saja Satu malam Tidak tidur Seperti seada seorang Kekasih Allah Rupanya waktu ngomong Tadi ada sesuatu Yang belum beres Pulang ke rumah Dia gak bisa tidur Karena apa Dia meminta maaf Malam mungkin Dia sudah tidur Dia tidak bisa tidur Gelisah Mendoakan Baru pagi Setelah sholat pagi Langsung meluncur Ketempatnya orang tersebut Kaget Kenapa kau pagi Bagus disini Aku baru ingat Kemarin Di saat aku ketemu Dengan kamu Aku sepertinya Mengucapkan Satu kalimat Yang kamu sepertinya Bakal sakit hati Tuh Gak bisa tidur Ini celka-celkit Diam saja Katanya Kita takut Mati su'ul khatimah Ya gak benar Ibaratnya begitu Jadi Seperti itu Tapi kalau tidak Membuahkan kita Mempersiapkan diri Untuk mati khusun khatimah Berarti ada sesuatu Di dalam diri kita Was-was Atau mungkin orang Ada hari ini Orang takut mati Bukan masalah su'ul khatimah Takut mati orang ketakutan Mati Ada takut Berarti mental dia Harus berhubungan Psikolog Kiyahi gak bisa Betuli nanti Baik Jadi seperti itu Ayo Kemudian Imam Ali Apa Sehingga Sampai belum mengatakan Begitu penting Yang mati khusun khatimah Dengan iman Kalau seandainya Aku di pembaringan Sakit Ada pintu kamarku Ada pintu rumah Kemudian suruh memilih Mati di depan pintu rumah Mati syahid Pangkatnya tinggi Atau mati di depan kamar Cukup khusun khatimah Mati Islam Imam Ali mengatakan apa Aku akan mati Di depan pintu kamarku Yang penting imanku ada Kenapa Tidak milih yang disana Kata Imam Ali apa Takut perjalananku Antara kamarku Ke pintu rumah Sudah dicabut imanku Nah itulah Orang hebat saja Masih takut dicabut iman Imannya Maka tanda orang yang takut Su'ul khatimah adalah Sangat berhati-hati Urusan imannya Tidak main-main Dan sangat takut Melakukan dosa Kau pun kepleset Dalam dosa bergegas Untuk memohon ampun Kepada Allah Seperti itu Dan semoga Allah Memberikan kepada kita Kemudahan untuk Meniti jalan Menuju Khusun khatimah Kullun Muyassarun Limang khul ikhullah Kalau memang anda Ahli surga Ternyata Begitu mudahnya Anda meniti jalan surga Kalau anda dicintai oleh Allah Begitu mudah Anda melakukan kebaikan Yang tidak anda rencanakan Sekalibus Sekalikus Dan begitu sulatnya Sulitnya anda melakukan Kemaksiatan Begiar pun anda telah Merencanakan Semoga Kita dibudahkan Untuk menumbuhkan cinta Kepada Allah Kita mencintai Allah Dan Allah mencintai kita Wallahu'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh